Juru Bicara Pemerintah, Dhammedia Pak Ilyanto, telah menjelaskan bahwa ada sejumlah kasus, sejumlah perisuan jenazah pasien COVID yang wapak dimaksamkan dengan cara COVID. Karena belum dilakukan tes atau hasil tesnya belum keluar, maka seluruh pasien COVID itu tetap dimakamkan secara COVID. Artinya semua pasien dimakamkan secara COVID. Sampai akhirnya hasilnya keluar baru bisa diputuskan jenazah itu statusnya COVID atau non-COVID. Nah ini mengacu kepada peristiwa beberapa minggu yang lalu. Salah seorang kegebat kita ada yang wapak, kemudian dimakamkan dengan standar yang biasa yang reguler. Setelah beberapa hari ternyata ditemukan positif COVID. Nah untuk menghindari agar tidak terjadi lagi pasien yang meninggal non-COVID atau COVID salah dalam melakukan analisa, salah dalam melangkah mengambil kebutuhan. Maka semua pasien yang meninggal dunia diperlakukan sebagai pasien COVID. Dan setelah ada hasilnya, Kementerian Kesehatan baru bisa memutuskan pasien itu positif atau negatif. Kemudian yang berikutnya, teman-teman wakil kalian. Untuk logistik, Bapak Presiden meminta... Terima kasih telah menonton!